Halo cofrens, pada soal ini kita diberikan sebuah gambar segitiga STU yang mana segitiganya ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, jika panjang TU-nya adalah 4 cm, kita diminta menentukan panjang ST dan panjang SU serta besar sudut STU, besar sudut TUS, dan besar sudut TSU. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat mengenai sifat yang ada pada segitiga sama sisi. Sifat segitiga sama sisi yang pertama adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Lalu sifatnya yang kedua yaitu mempunyai 3 sudut yang sama besar, yang mana besarnya yaitu 60 derajat. Kita lihat dari yang pertanyaan yang A terlebih dahulu untuk panjang ST dan SU. Nah, oleh karena disini sudah diketahui panjang UT, berarti berdasarkan sifat pada segitiga sama sisi yang pertama, yang mana tiga sisinya ini memiliki panjang yang sama, berarti kita akan peroleh ST ini sama dengan UT, yaitu sebesar 4 cm, serta SU-nya juga sama dengan UT, yaitu sama dengan 4 cm. Jadi, kita punya panjang ST-nya adalah 4 cm, serta SU-nya juga 4 cm. Lalu yang B-nya, untuk besar sudut STU, besar sudut TUS, dan besar sudut TSU. Berdasarkan sifat pada segitiga sama sisi yang kedua tadi, bahwa 3 sudutnya ini sama besar, yaitu sama-sama 60 derajat. Jadi, kita akan punya sudut, besar sudut STU, ini sebesar 60 derajat, besar sudut TUS, ini sebesar 60 derajat, serta besar sudut TSU-nya juga sebesar 60 derajat. Sehingga, dapat kita peroleh besar ketiga sudutnya ini sama-sama 60 derajat. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.